Halo Sobat Dapurani semua Jumpa lagi dengan saya Nah hari ini saya bikin Jajanan, bikin cemilan Ini saya bikin jajanan yang terbuat Dari tepung beras ketan Dan gula merah yang aku padukan Dengan biji wijen Yang sudah disangrai seperti ini Nah ini jajanan yang Enak banget Teksturnya itu kenyal Melar, tapi Lumer dan lembut banget di mulut Dan rasanya yang Pasti itu enak banget ya Manis legit dan juga gurih Nah apalagi dibadukan Dengan biji wijen Makin mantep dia rasanya Dan kalau kita mau jadikan Ide jualan kita bisa jual Kita bisa potongin kecil-kecil kayak gini Kemudian kita baletkan dengan tepung Eh dengan tepung dengan biji wijen Kemudian kita masukkan ke dalam Likas seperti ini, nah ini bisa kita Jual, bisa kita jadikan Oleh-oleh juga, nah bisa Dijadikan suguhan juga, kalau ada Ketamu mantep banget Nah ini ya Si kenyal Namun berasa gurih Manis legit dan enak banget Jadi dia itu bisa Melar kayak gini ya Tapi tidak menyeretin sama sekali Di mulut Dan yang pasti enaknya itu Kue ini itu awet banget Tidak mudah basi ya Meskipun sudah berhari-hari Bahkan lebih dari satu minggu Ini masih tetap enak Bisa dimakan Jadinya kalau dijadikan Untuk ide jualan itu cocok banget ya Untuk dijadikan oleh-oleh Itu juga cocok banget Nah ini bukan jenang Ini adalah Dodo Dodo tepung beras ketan Yang enak banget Dan awet banget Nah oke kita langsung aja Tonton videonya bagaimana Cara membuat Cemilan dari tepung beras ketan Dan gula merah yang enak banget Oke langsung aja ya Let us cooking Nah sekarang kita siapkan dulu Ini ada 350 gram Gula kelapa Atau gula aren Nah kalau kalian mau Warnanya lebih bagus Dan rasanya lebih enak Bisa gunakan gula aren Nah kemudian aku tambahkan 75 gram gula pasir Ini dimix ya Supaya malisnya itu Lebih legit gitu Lebih enak Dan kemudian ada 3 per 4 sendok teh garam Kita padukan semua Dan kemudian aku tambahkan Ini 2 sampai 3 lembar Daun pandan Biar lebih harum Aromanya lebih sedap Dan ini aromanya Aku mix dengan Vanila Jadi cukupi setengah sendok teh aja Vanila cair Ini sudah mau habis Vanila cairnya Tapi ini sudah cukupan Setengah sendok teh Udah dapet Kemudian tambahkan 900 ml santan Ini aku ambil dari Setengah butir kelapa Ukuran agak besar ya Nah kita gunakan Kelapa yang benar-benar tua Agar santannya itu Bisa lebih kental Dan lebih gurih Nanti Nah selanjutnya Ini akan kita rebus Kita rebus Santan dan juga gula Sampai mendidih Sambil diaduk ya Nah ini harus diaduk Agar santannya Tidak pecah ya Saat mendidih Nah ini sudah mendidih Kita aduk terus ya Sampai buihnya itu hilang Atau buihnya itu turun dulu Nah ini aduk sedikit lagi Sampai santannya itu Agak sedikit menyusut Dan kental Kita susutkan sedikit lagi Biar gak terlalu lama Nanti masaknya ya Kurang lebih seperti ini Selesai Matikan apinya Nah kemudian Ini kita saring ya Santan dan juga Larutan santan dan juga gula Yang masih panas Kita saring Ini kalau mau disusutkan lagi Gak apa-apa ya Supaya nanti masaknya itu Gak terlalu lama gitu ya Jadi gak terlalu banyak juga Airnya ya Nah kemudian Aku siapkan 275 gram Tepung beras Ketan putih Kemudian Aku tuang Larutan gula dan santannya Yang masih panas ya Gak apa-apa Jadi masih panas Bisa kita langsung tuang Kemudian aku tambahkan 60 ml Minyak kelapa Jadi aku gunakan Minyak kelapa Agar rasanya itu Lebih gurih Dan enak Nah kita berikan Larutan santan dan gula Secara bertahap ya Sampai tepungnya larut Kita aduk Sampai tepungnya larut Nah ini sebaiknya Gunakan Viz ya Balan Viz Jadi untuk mengaduk Agar hasilnya itu Lebih halus ya Biar gak ada yang berkerindil Nah kemudian Kita masak dengan Api kecil Sambil diaduk terus Sampai Mengental Jadi sambil diaduk Gunakan api kecil aja Nah ini sudah Mulai mengental Seperti ini ya Teksturnya ya Ini sudah mulai Mengental Kayak gini Kita aduk terus Nah kayak gini Bentuknya Sudah kayak bergerindil Tapi gak apa-apa Tetap kita aduk terus Ya Tetap gunakan Api kecil saja Nah Ini kalau sudah Seperti ini Ganti gunakan Sepatula Jadi biar lebih mudah Nah kita aduk terus Sampai berubah Warnanya lebih gelap Dan juga mengkilap Nah Kita aduk Dan masak Dengan api kecil Selama kurang lebih 30 menit ya Kalau sudah seperti ini Kita masak Selama kurang lebih 30 menit Nah cara mengaduknya Cukup dibolak balik Gini saja ya Nah cukup dibolak balik Kayak gini aja Jadi gak usah Dibolak balik yang Gimana gitu Cukup dibolak balik Gini aja Sambil Ditekan-tekan Dikit gitu Nah kayak gini Ini mudah banget Kok bikinnya Jadi gak usah Terlalu ngoyo Banget Jadi biar gak pekel Tangannya Karena ini kan Dari tepung Beres ketan Asli ya Jadinya dia itu Lumer banget Jadi gak terlalu Tenaga ekstra Kita sudah bisa Mengaduknya Dia kan lentur Banget juga Nah cukup kita Gini-ginikan aja Ini sampai Warnanya itu Agak lebih gelap Gitu ya Jadi ini kan Masih belum Sampai benar-benar Warnanya lebih gelap Itu biar Dia bisa matang Benar ya Matang merata gitu Nah ini kan Sudah mulai Agak menggelap Kayak gini Sudah mulai gelap Kita aduk sedikit lagi Sambil kita lihat Waktunya Dan ini sudah 30 menit Teksturnya Seperti ini Ini sudah Mengkilap Dan juga licin Nah ini selesai Matikan Apinya Nah kemudian Kita akan Pindahkan ini Ke loyang Nah kita Siapkan Loyang alasi Dengan daun pisang Dan oles Dengan minyak Secara merata Biar tidak lengket Nanti Kemudian ini Aku tuang Adonannya Adonan ketannya Kedalam loyang Kita ratakan Adonan ketannya Ini nanti akan Aku kukus Biar benar-benar Tanak Matangnya Nah kita tutup Dengan plastik Kurap Kita tempelkan Plastiknya Pada adonan Ketannya Jadi kita tempelin Kayak gini ya Nah ini aku Tusuk sedikit ya Plastik kurapnya Untuk memberi Lupang udara Nah kukus Adonan ketannya Selama kurang lebih Satu jam ya Supaya awet Tidak mudah Basi Nah kita lapisi Tutupnya Dengan kain serbet Nah ditutup Dengan kain serbet Seperti ini Supaya adonannya Nanti tidak terkena air ya Dan ini Setelah satu jam Dikukus Ini selesai Kita buang plastik Kurapnya Dan kita tunggu Sampai dingin Nah kalau Ada air Di atas plastiknya Ini bisa kita buang Pelan-pelan ya Jangan sampai jatuh Kedalam kuenya Nah sambil menunggu Kita Sangrai dulu ya Biji wijennya Secukupnya Kita sangrai Sampai kering dan ringan Nah cukup sebentar saja Jangan terlalu lama Nanti gosong Nah kurang lebih Seperti ini Ini selesai Matikan apinya Nah kita tunggu Dingin dulu Biji wijennya Sebelum digunakan Nah kita sisikan dulu ya Untuk biji wijennya Dan ini Setelah beberapa jam Ini sudah dingin ya Kita bisa keluarkan Dari loyangnya Ini ya Kue ketannya ini Nah setelah dikeluarkan Dari loyang Kita bisa potong Sesuai keinginan Nah sebelumnya Ini Pisaunya Kita lapisi dulu ya Dengan sedikit minyak Ya kita oles Nah kita Bisa potong Sesuai dengan keinginan kita Kita mau potong Seperti apa nih Nah Ternyata ini masih Lengket ya Pisaunya Aku mau ganti dengan Sepatula aja Yang dari plastik Biar lebih mudah Karena kan ini Dari tepung Beras ketan murni ya Jadi memang Agak lengket Kayak gini Tanpa campuran Apapun Jadi ini bukan Jenang Ini todol Kalau jenang Kita bisa campur Dengan tepung beras Biasa ya Jadi biar lebih Keket gitu Jadi mudah dipotongnya Karena ini todol Jadi tanpa ada Campuran Tepung lagi ya Nah ini bisa kita Bentuk seperti ini Nah kemudian Ini bisa langsung Dibukus plastik ya Kalau mau dijual Atau kita bisa Gulingkan Kedalam Wijen Yang sudah disangrai Tadi Nah kita gulingkan Seperti ini Nah ini bisa langsung Dinikmati Atau dikemas Untuk dijual Atau kalian bisa juga Lakukan cara Seperti ini ya Untuk menjualnya Kita bagi menjadi potongan Kecil-kecil Kemudian kita gulingkan Di atas Biji wijen Yang sudah disangrai Seperti ini Dan ini aku gak pakai Sarung tangan ya Karena kan aku mau Makan sendiri Ini Jadi gak aku jual Kalau kalian mau jual Mau pakai sarung tangan Monggo-monggo saja Kita bisa potong Lebih kecil Ataupun Agak besaran Dikit Tidak masalah Sesuaikan dengan Keinginan kalian Masing-masing Nah ini rasanya Enak banget Jadi dia itu Kenyal-kenyal Melar gitu ya Tapi dia Lumer banget Di mulut Enak banget Rasanya itu Manis legit Dan juga Kurih Cara bikinnya Juga mudah Banget Juga dia Awet banget Jadi kalau Mau jadikan Menu Apa ini Kue lebaran Juga bisa nih Nah kemudian Bisa kita kemas Dalam mika Seperti ini Kalau kalian mau jual Nah bisa kalian Kemas seperti ini Jual ini cocok banget ya Karena dia Menarik Dan juga Rasanya enak Nah ini Aku akan potong Yang tadi Yang sudah kita Tumburi dengan Kici wijen Yang besar-besar Kita potong Jadinya juga Cantik Karena aku gunakan Tepung ketan Asli Jadinya Dia itu Melar banget ya Kenyal banget Kenyal Melar Tapi dia itu Lembut sekali ya Di mulut itu Jadi enak banget Kalau kita Nikmati Jadi dia juga Enggak lengket Di mulut Karena takutnya Kan ada yang Lengket gitu Dia enggak Rasanya gurih sekali Manis Legit Enak sekali Nah kalau Dijual seperti ini Kan Jadinya bagus ya Jadi menarik Jadi kalau Jadikan ide jualan Itu cocok banget Ini pun Kalau orang tua Yang makan Juga ada masalah Karena dia itu Enggak akan lengket Di mulut Dan juga Dia awet Berhari-hari Lebih dari Seminggu Jadi cocok banget Kalau mau jadikan Kuih lebaran Ataupun untuk Oleh-oleh Buat saudara kalian Yang lagi bertandang Ke rumah Mungkin dari jauh Bisa kalian bikinkan Sendiri oleh Seperti ini Nah ini oleh Dudul Yang enak banget Yang bisa untuk Ibu jualan Lihat ya Kita bisa tarik Seperti ini Melar banget Kenyal Tapi Saat dinikmati Di mulut itu Dia rasanya itu Lembut banget Enak banget Dia juga enggak Lengket di mulut Nah Mantep kan Jadinya itu Enak banget Semua pasti Suka Untuk cemilan Untuk suguhan Ini juga mantep Banget ya Untuk teman santai Saat kita Ngobrol Bersama Keluarga Nah cukup Mudah bukan Mengolah Tepung beras ketan Menjadi cemilan Atau jajanan Yang enak banget Nah silahkan Dicoba ya Semoga cocok Dengan resepnya Terima kasih Sudah menonton video Dapetan nih Semoga video ini Bermanfaat Dan sampai ketemu Di video berikutnya